Halo kawan-kawan ku semua jumpa lagi dengan swan tutorial channel di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial Bagaimana cara mengatur secara default printer kita atau alat pencetak kita langkah pertama kita buka dulu program atau star kita pilih bagian the past and printer nah setelah muncul tampilan seperti ini disini saya sudah menginstal beberapa printer misalnya Canon IP 2700 Epson L220 dan Epson L3110 dan Epson 310 copy 1 dan copy 2 karena disini memang sama tetapi jenis printnya ada ada tiga berbeda-beda ya mereknya sama tetapi printnya ada tiga sehingga dia ada copy 1 dan copy 2 nah disini saya akan membahas Bagaimana cara mengatur secara default printer kita maka setiap kita mencetak back di Microsoft Word Excel PDF dia akan selalu ada ada tampilan sesuai dengan pengatur yang kita buat misalnya disini saya sering menggunakan Epson L220 setelah itu kita pilih bagian Epson L220 setelah itu kita pilih dan klik kanan setelah tampilan seperti seperti ini ada namanya siwat printing sias default printer nah disini kita pilih set as default printer nah checklistnya akan berpindah di bagian Epson L220 artinya bahwa print yang sudah kita pilih yang sudah kita atur sesuai secara permanen dia selalu menggunakan L220 setelah itu kita close dulu kita buka dulu Microsoft Word misalnya ini satu contoh misalnya kita ingin mengeprint kontor P nah disini akan selalu muncul di sesuai tampil tampil l220 tanpa kita lagi mengatur jenis print yang kita pilih tanpa susah-susah lagi kita mengatur print 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 atau alat pecetak yang ada di laptop kita cukup kita mengatur default printer sehingga dia akan selalu muncul di sesuai dengan yang kita atur misalnya kotor P nah dia akan selalu muncul Epson L220 serius seperti itu karena kita sudah atur di bagian default printer ini di bagian Microsoft Word bagaimana di Microsoft Excel kita buka kita kontrol P nah hasilnya juga sama dia akan selalu muncul bagian print Epson L220 seperti itu Hai apapun yang kita buka mix misalnya Microsoft Word Excel PowerPoint PDF dan foto jika kita ingin mencetak atau memprint Epson tersebut L220 sudah selalu tampil terpilih sebagai pencetak seperti itu karena kita sudah mengatur secara default nah bagaimana cara kita merubah secara default printer yang sudah kita atur termasuk lagi bagian star kita pilih bagian kontrol panel kita pilih bagian the view the past and printer setelah itu kita pilih lagi Epson yang kita yang sering gunakan misalnya kita Epson sering gunakan Epson 310 atau Epson series copy2 seperti ini pilih setelah itu klik kanan set as default printer seperti itu nah sehingga checklist tanda checklist ini berpindah sesuai dengan pengatur yang kita buat setelah itu kita close kita pilih lagi bagian Microsoft Office Word setelah itu kita kontrol P nah hasilnya akan selalu muncul Epson L310 series copy2 seperti itu karena kita sudah mengatur secara default artinya setiap kita ingin mengeprint dokumen kita Epson L310 series copy2 itu sudah terpilih itu sudah terpilih tanpa kita mencari lagi print-print yang lain yang sudah terinstall di laptop kita atau komputer kita seperti itu coba kita bukan buka di bagian Excel kita kontrol P hasilnya akan muncul tanpa kita memilih lagi jenis printnya seperti itu nah itulah cara bagaimana kita mengatur secara default print atau alat pencetak kita di Windows 7 atau Windows 7 di komputer kita atau laptop kita mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan kumula komputer atau laptop jangan lupa subscribe like dan komen dan share jika video tutorial tutorial ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan kusuma sampai jumpa di video tutorial selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati